Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel aku Rina Kali ini aku mau masak Olahan tempe sama toge Ini salah satu masakan Rumahan favorit di keluarga aku ya Murah terus gampang banget bikinnya Yang paling penting sih enak Jadi semuanya pada suka So, tonton video ini sampai habis ya Biar kalian juga kebagian lapernya Oke, pertama-tama kita akan iris-iris dulu tempenya Sesuai selera kalian aja ya Gak usah memaksakan diri Supaya terlihat bagus oleh orang lain Karena jadi diri sendiri adalah hal yang paling baik Yang paling penting adalah kita happy Disini aku geprek-geprek dulu bawang putihnya Karena kalau misalnya aku ngirisin bawang merahnya dulu Ini nanti bawang merah yang udah diiris akan mental kemana-mana Lihat kan getaran pas aku geprek si bawang putihnya ini Itu aja masih belum hancur tuh Terus tinggalin sejenak si bawang putihnya ini Biar dia istirahat Lanjut ke motongin bawang merahnya Diiris tipis-tipis ya Sesuai selera pokoknya Iris juga bawang putihnya Supaya dia gak merasa terlalu dibedakan ya Iris aja sesuka hati kalian Terus cabai merah besarnya Aku pakai cuma setengah aja ya Sama aku dipotong memanjang ini Aku pakai setengah Karena biar gak terlalu pedes Kan anak-anak juga ikut makan gitu Tapi nanti kan aku tambahin juga cabai rawit Nah cabai rawitnya itu Sama aku gak dipotong-potong Jadi biar nanti kalau misalnya aku mau makan Tinggal makan cabai rawitnya gitu Biar ada rasa pedes-pedesnya Jadi aku bisa makan Anak-anak juga tetap bisa makan gitu Terus aku juga pakai daun bawang Setengah batang aja Ini opsional Boleh pakai boleh enggak Aku pakai supaya Masakannya nanti tuh jadi terlihat lebih cantik gitu Gak pucat Jadi ada warna hijaunya Ada merahnya juga gitu Terus disini aku potong panjang-panjang juga Sama kayak cabainya Aku akan lanjut goreng tempenya dulu Jadi pertama-tama panaskan minyak di wajan Seperti biasa ya Harus sampai panas Baru dimasukkan tempenya Supaya tempenya itu Gak terlalu menyerap banyak minyak Kalau udah panas Masukkan semua tempenya Terus diaduk-aduk Jangan lupa Disini aku minyaknya Pakai emang sedikit aja ya Dan ini tempenya digoreng Kayak setengah matang gitu Jadi gak terlalu kering Jadi biar tetap empuk gitu Makannya juga jadi lebih enak kan Kalau misalnya terlalu kering Kasian giginya Anak-anak gitu Kalau tempe sudah sesuai tingkat kematangan Dengan yang kita inginkan Terus tempenya kita angkat Kita sisihkan dulu Terus kita masih tetap goreng Pakai minyak bekas goreng ini ya Untuk menumis bumbunya Jadi kita sisain sedikit aja Untuk menumis bumbu Terus lanjut Untuk menumis bawang merahnya dulu ya Jangan lupa diaduk-aduk Sesekali Supaya dia gak gosong Nanti kalau misalnya Dia sudah mulai harum Baru kita masukkan Bawang putih dan cabainya Mohon maaf ya Ternyata ada bagian Yang gak kerekam Jadi pas aku masukkan Bawang putih Cabai Dan Garam Itu gak masuk ke video ini Terus disini Aku juga tambahin air 100 ml Atau Setengah Gelas ya Kira-kira segitu Sama aku tambahin juga Saus tiram Kira-kira 1 sendok makan aja Cukup Terus Kalau udah masuk air gini Masukin cabainya Jadi Kalau misalnya Pas tadi dimasukin Pas belum dimasukin air Cabai akan meledak-ledak Karena si cabai rawitnya ini Sama aku gak dilukai Jadi nunggu pas Air sudah masuk Gitu Biar gak meledak-ledak Nah selanjutnya Kalau sudah mendidih airnya Kita masukkan Toge-nya Ini gak usah lama-lama Sama langsung juga Dimasukkan Si daun bawangnya Ini gak usah lama-lama ya Pokoknya Tinggal diaduk-aduk Sebentar aja Nah ini Sudah mulai layu nih Kalau udah begini Terus kita Masukkan Tempe-nya Aduk-aduk Supaya Rasa yang pernah ada Juga Meresap Kedalamnya Tempe ini Ini gak usah Lama-lama Sebentar aja Jadi disini Semuanya serba sebentar Karena biar Tetap sehat ya Kalau bisa sih Kalau bisa dimakan Mentah gitu Juga harusnya Dimakan mentah Biar sehat Gitu Oke Ini sudah jadi ya Udah matang Udah siap disantap Tapi Jangan lupa juga Dites rasa Kurangnya apa gitu Kalau udah gini Tinggal masukin aja Ke Ke plastik Ke piring Maksudnya Di plating gitu Biar cantik Biar makannya juga Berselera Sekarang Waktunya kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ini beneran Rasanya Mantul Banget Kalian wajib Coba Apalagi Kalau buat Yang budgetnya Pas-pasan Kayak aku Ini wajib Banget dicoba Enak Dan sehat Maksa banget ya Pokoknya Cobain aja deh Kalian juga bakal Ngerasain Kenikmatan Yang aku rasakan juga Murah meriah Tapi rasanya Ya Allah Pengen nambah terus Ini Seperti makasih ya udah nonton jangan lupa follow juga instagram aku at rinarei91 sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol